Bung, tepat jam 8 lewat 15 menit pagi tadi, sidang senat terbuka dalam rangka penerimaan masyarakat baru tahun akademik 2023-2024 dibuka secara resmi oleh Rektor. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh semua diri. Dalam acara itu, ketika memandang ke depan, hati saya sedih dan miris menyaksikan hanya beberapa mahasiswa saja yang memandangkan lagu kebangsaan. Itu pun tanpa semangat dan dengan murut yang tidak terbuka lebar. Yang terdengar jelas hanya suara dari kelompok paduan suara, dosen dan staff. Hasilnya, tidak terdengar gemuruh suara layaknya ketika hadirin di suatu event menyanyikan lagu kebangsaan. Sejatinya, sebagai yang mengaku seorang warga negara, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan ekspresi kecintaan kepada tanah air. Pengakuan tegas sebagai warga bangsa, komitmen dan kesiapan berkorban untuk mempertahankan kedaulutan negara, dan menjaga agar sang merah putih tetap berkibar selama-lamanya. Pemandangan yang kurang menyenangkan ini juga sering saya saksikan di banyak acara. Terkesan, sebagian rakyat Indonesia justru lebih bersemangat dan bergembira ketika bernyanyi dan berjoget ria, menghuti rentak lagu berjenre pop, melayu, dangdut, koplo, dan semacamnya. Tentu saja, tidak bijak jika lagu kebangsaan Indonesia Raya dirubah menjadi jenre tersebut. Yang paling tepat adalah mengingatkan agar lembaga-lembaga terkait, para elit politik, pimpinan kementerian dan lembaga, tokoh informal, dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan mengurangi gairah berdiskusi politik praktis yang hingar-bingar. Tetapi, menyisihkan sebagian waktu dan energinya untuk bersama, berkolaborasi, meningkatkan partisipasi, dan kontribusinya dalam menyiapkan reaksi muda menjadi pewaris nilai-nilai bela negara. Demikian, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Terima kasih.